Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu Rayantekno. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik seputaran kartu 3 ya. Di sini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara menonaktifkan atau berlenti berlangganan teman-teman di kartu 3 ya. Entah itu berlangganan paket unlimited atau berlangganan paket apa ya, nanti caranya sama saja sih teman-teman ya. Nah caranya gimana, simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah di sini teman-teman pastikan sudah memiliki aplikasi ini ya, Bima 3 ya, atau Bima Plus. Apabila belum, teman-teman bisa download saja melalui Google Play Store ya. Oke, kita buka saja aplikasi Bima Plusnya. Nah, nantikan tampilan awalnya seperti ini teman-teman ya. Di sini teman-teman scroll saja ke bawah. Sorry, di bagian bawah sebelah kanan ini kan ada tulisan akun ya, teman-teman klik saja. Nah, kalau akunnya kan ini ya. Kalau misalnya kita punya paket yang aktif, nah di sini ada tulisannya ini ya, langganan aktif. Nah, cara berhentinya gimana? Teman-teman di klik saja lihat detail terlebih dahulu ya, seperti ini. Kita tunggu ya. Nah, setelah di klik lihat detail, nanti langganan aktif apa saja yang ada di nomor kita itu muncul di sini semua teman-teman ya. Misalnya ada dua langgan aktif, nanti akan muncul semua di sini. Nah, cara berhentinya gimana? Tinggal kita pilih saja. Misalnya saya mau berhenti Unlimited WhatsApp dan lain-lain nih. Cara berhentinya tinggal klik saja berhenti seperti ini. Nah, di sini kan ada tulisan lagi, apakah kamu yakin ingin berhenti berlangganan? Teman-teman tinggal pilih saja lanjut. Oke, kita tunggu. Dan Unlimited-nya sudah ini teman-teman ya, sudah berhenti ya. Di sini sudah ada keterangannya atau SMS, kita coba buka. Kamu telah berhenti layanan Unlimited Chat. Jadi sangat mudah sekali ya caranya ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sampai sekali lagi, saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum.